Lensa Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu bidang datar dan satu permukaan lengkung. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung, bagian tengahnya lebih tebal daripada ujungnya. Sebaliknya, lensa cekung, bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian ujungnya. Lensa cembung Pernahkah kamu melihat kamera, kaca pembesar atau loop dan mikroskop? Lensa yang terdapat pada alat-alat ini adalah lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada tiga macam. Yaitu biconvex atau cembung-cembung, plan-convex atau cembung datar, dan concave-convex atau cembung cekung. Bagian-bagian lensa cembung Ini merupakan foto pembiasan sinar-sinar sejajar pada lensa cembung, dan dapat kita buat dengan diagram sinarnya seperti berikut ini. Tampak sinar-sinar sejajar dibiaskan pada satu titik di belakang lensa disebut titik fokus atau F. Garis yang menghubungkan titik pusat kelengkungan lensa atau O dengan titik fokus atau F disebut sumbu utama lensa. Jika sinar-sinar sejajar yang keluar dari kotak sinar, kamu arahkan ke permukaan lain lensa cembung, sinar-sinar ini juga akan dibiaskan ke titik fokus F. Jadi, lensa cembung memiliki dua titik fokus. Kita tetapkan bagian lensa tempat datangnya sinar sebagai bagian depan, dan bagian lensa tempat sinar dibiaskan sebagai bagian belakang. Titik fokus yang terdapat di belakang lensa adalah titik fokus sejati, dan titik fokus yang terdapat di depan lensa adalah titik fokus maya. Tiga sinar istimewa pada lensa cembung Seperti halnya cermin, lensa juga memiliki tiga sinar istimewa, yakni Satu, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus F1 yang terdapat di belakang lensa. Dua, sinar datang melalui titik fokus F2 yang terdapat di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Tiga, sinar datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa membias. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung Kamu dapat melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung dengan menggunakan tiga sinar istimewanya. Satu, jarak benda lebih besar dari 2F2. Ketika benda diletakkan di luar 2F2 dan lukis sinar istimewa nomor 1 dan 3, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak bayangannya di antara F1 dan 2F1. 2. Benda diletakkan di antara 2F2 dan F2. Ketika benda diletakkan di antara 2F2 dan F2 dan lukis sinar istimewa nomor 1 dan 3, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, diperbesar, dan letak bayangan di luar 2F1. 3. Benda diletakkan di titik F2 Letakkan benda di titik F2 dan gunakan sinar istimewa nomor 1 dan 3 ketika kamu perpanjang kedua sinar istimewa ini, ternyata tidak bertemu atau bayangan yang terbentuk bersifat maya di tak hingga. 4. Benda diletakkan di antara F2 objek dan pusat lensa Letakkan benda antara F2 objek dan pusat lensa dan gunakan kembali sinar istimewa nomor 1 dan 3. Perpanjang kedua sinar istimewa ini hingga bertemu, dan kamu akan melihat bayangan yang terbentuk maya tegak diperbesar dan terletak di depan lensa. Lensa cekung Pernahkah kamu mendengar kacamata negatif? Kacamata negatif adalah kacamata yang terbuat dari lensa negatif atau cekung. Ciri-ciri lensa cekung adalah bagian tepi menebal dan bagian tengah menipis. Bentuk lensa cekung ada tiga macam, yaitu biconcaf atau cekung-cekung, planconcaf atau cekung datar, dan convexconcaf atau cekung-cembung. Bagian-bagian lensa cekung Bagian-bagian lensa cekung Lensa cekung juga memiliki dua titik fokus. Titik fokus aktif F1 di depan lensa, dan titik fokus pasif F2 di belakang lensa. Karena fokus aktif F1 lensa cekung berada di depan lensa, maka bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, dan jarak fokus lensa cekung F selalu bertanda negatif. Lensa cekung selalu bersifat menyebar. Oleh karena itu, lensa cekung disebut juga dengan lensa divergen. Tiga Sinar Istimewa Pada Lensa Cekung Tiga Sinar Istimewa Pada Lensa Cekung, yaitu Satu, sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F1. Dua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Tiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa membias. Melukis Pembentukan Bayangan Pada Lensa Cekung Sama seperti lensa cembung, untuk melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung, kamu hanya perlu melukis dua sinar istimewa. Sinar 1 dan 3. Berikut adalah pembentukan bayangan pada lensa cekung untuk berbagai posisi, yakni Satu, jarak benda lebih besar dari 2 f2. Benda yang diletakkan di luar 2 f2, lalu lukis sinar istimewa 1 dan 3, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, diperkecil, dan letak bayangannya di depan lensa. Dua, jarak benda di antara 2 f2 dan f2. Benda yang diletakkan di antara 2 f2 dan f2 dengan menggunakan sinar istimewa 1 dan 3, diperoleh bayangan, maya, tegak, diperkecil, dan letak bayangannya di depan lensa. Tiga, benda diletakkan di antara f dan o. Benda yang diletakkan di antara f2 dan pusat optik O dengan menggunakan sinar istimewa 1 dan 3, maka diperoleh bayangan, maya, tegak, diperkecil, dan letak bayangannya di depan lensa. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk benda yang diletakkan di depan suatu lensa cekung selalu dihasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Perhitungan Lensa Rumus lensa cekung yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F dan perbesaran linier M sama dengan H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S juga berlaku untuk lensa. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah jarak fokus F bertanda positif untuk lensa cembung dan negatif untuk lensa cekung. Jarak benda S bertanda positif untuk benda terletak di depan lensa atau benda nyata. Jarak bayangan S aksen bertanda positif untuk bayangan berada di belakang lensa atau bayangan nyata. Jarak benda terletak di depan lensa cekung dan negatif untuk lensa cekung dan negatif untuk lensa cekung. Jarak benda terletak di depan lensa cekung dan negatif untuk lensa cekung dan negatif untuk lensa cekung. Tentukan A letak bayangan B perbesaran bayangan C tinggi bayangan D sifat bayangan Jawab. Dari soal ini, maka dapat dilukis seperti berikut. Tinggi benda H sama dengan 2 cm. Jarak benda S sama dengan 6 cm. Jarak fokus F sama dengan 4 cm. A letak bayangan B peres ditambah 1 peres aksen sama dengan 1 peres. Maka 1 peres aksen sama dengan 1 peres 4 cm dikurang 1 peres 6 cm. Samakan kedua penyebutnya dengan 24 cm dan menjadi 6 dikurang 4 peres 24 cm yang hasilnya 2 peres 24 cm. Maka S aksen adalah kebalikannya, yaitu 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm. Karena bertanda positif, jadi bayangan nyata dan terletak 12 cm di belakang lensa. B. Perbesaran bayangan Perbesaran bayangan kita gunakan persamaan M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Masukkan nilai-nilainya, yaitu harga mutlak 12 dibagi 6 cm yang hasilnya sama dengan 2 atau perbesaran bayangan 2 kali. C. Tinggi bayangan Tinggi bayangan kita gunakan persamaan M sama dengan H aksen per H atau H aksen sama dengan M dikali H, yaitu 2 dikali 2 cm yang sama dengan 4 cm. Terima kasih. 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 10 cm dikurang 1 per 30 cm. Samakan kedua penyebutnya dengan 30 cm. 10 dapat menjadi 30 jika dikali 3. Atau sama dengan minus 3 dikurang 1 bagi 30 cm yang sama dengan minus 4 dibagi 30 cm. Dan S aksen adalah kebalikannya, yaitu 30 cm dibagi minus 4 cm yang hasilnya sama dengan 7 1 per 2. Nah, akhir nilai minus ini digunakan untuk mengetahui letak bayangan, yakni jika jarak bayangan S aksen bertanda negatif, maka bayangan berada di depan lensa. Perbesaran bayangan M yaitu harga mutlak dari S aksen banding S sama dengan harga mutlak dari 7 1 per 2 cm berbanding 30 cm atau harga mutlak dari 15 per 2 cm berbanding 30 cm. 15 dan 30 dapat kita sederhanakan. Sisanya tinggal 2 untuk 30. Maka hasilnya 1 per 4 atau 1 per 4 kali. Kekuatan Lensa Kekuatan Lensa adalah kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar-sinar. Makin kuat lensa memfokuskan sinar, semakin besar kekuatan lensa tersebut. Pada gambar ini, tampak bahwa lensa cembung A memiliki kekuatan lensa karena lensa ini paling kuat memfokuskan atau membelokkan cahaya. Kekuatan Lensa Kekuatan Lensa diberi lambang P atau dari kata power dengan satuan dioptri yang merupakan kebalikan dari jarak fokus lensa F yang dapat dirumuskan dengan Kekuatan Lensa P sama dengan 1 per F. Kekuatan Lensa Kekuatan Lensa Kekuatan Lensa